Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathirun tayyiban warakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yerdah Wasyadu an la ilaha illallah wa tahulah syarikalah Wasyadu anna muhammadan abuduhu wa rasulullah Nabiya ba'da amma ba'd Demisah surah TV yang dimulakan oleh Allah SWT Alhamdulillah bersyukur kita oleh Allah SWT Allah yang memberikan kita rahmat, ilmat dan hidayah Sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk dijumpa dalam program program Sunnah Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Allah SWT Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali hadir dalam program Sunnah Fajar Kehijian Tauhid Di hari yang ke-22 di bulan Rojab 1438 Hijriah Berdepatan dengan hari yang ke-19 di bulan April 2017 Insya Allah pagi ini kita akan diberikan oleh Buya nasihat atau materi terkait dengan pembatal-pembatal Islam bagian yang keempat karena sebelum-sebelumnya juga kita sudah membahas tentang pembatal-pembatal Islam ini pembahasan yang sangat panjang ya Oh iya karena bermacam-macam sebagian ulama ada yang ada yang menyebutkan hanya 10 tapi sebenarnya itu 10 itu juga tidak menjadi apa namanya sebatas 10 tapi sebenarnya ulama-ulama akidah dan ulama fiqh mereka telah membuat poin-poin yang begitu banyak iya oke terima kasih untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini terima kasih terima kasih Assalamualaikum 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 melanjutkan kajian kita tentang pembatal-pembatal Islam atau keislaman kita dengan beberapa episode karena memang pembahasannya panjang dan itu pun kita sudah berusaha untuk meringkasnya poin-poin yang bisa membatalkan agama membatalkan keislaman kita yang ke-16 adalah at-tahakum li ghairi al-islam wa adaman ridha bihukmi al-islam au yara fi nafsihi dayiqan wa harajan fi hukmihi yaitu berhukum dengan selain Islam atau tidak ridha terhadap hukum yang diterapkan oleh Islam atau melihat dirinya merasa sempit atau tidak ridha di dalam hukum-hukum Islam ketika seorang mencari dari mencari hukum selain hukum Islam dan tidak ridha dengan hukum Islam atau merasa sempit dia terima tapi mendongkol begitu ya ketika dia menerima keputusan Islam maka kita melihat ini juga akan bisa menggugurkan keislaman ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surah An-Nisa terhadap terhadap diri mereka di dalam menerimanya dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima dengan sebaik-baik kalau kita lihat dalam asbabun nuzul sebab diturunkannya ayat ini yaitu ketika Zubair bin Awam dan beberapa ada seorang tetangganya Ansar berselisih di dalam masalah kebun masalah dunia lalu mereka pergi ke nabi nabi memberikan wahai Zubair siram kebunmu kemudian lepaskan ke tetanggam lalu orang tadi protes tidak menerima keputusan nabi dia katakan apakah karena itu adalah anak bibimu pendengar protes ini nabi wajahnya merah lalu nabi mengatakan wahai Zubair tahan air sampai dia ke pokok-pokok pohon korma ya kemudian berikan kepada tetanggam kalau pertama hanya sebatas menyiramnya karena tidak menerima lalu dia ambil keputusan yang lebih berat lagi nah disini turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala falawarabika la yuminun hatta yuhakimuka firma syajar bainahu thumma la yijidu fi anfusim harjamimbaqatayutu yusulimu bagaimana dikatakan bahwasanya bisa membatalkan keislaman apabila kita berhukum dengan hukum selain hukum islam tidak rida terkelah hukumnya karena dalam ayat ini dikatakan falawarabika tidaklah demi rohmu tidaklah mereka beriman jadi orang yang tidak menerima keputusan islam tidak menerima hukum islam maka dipertanyakan keimanannya yang ke-17 dari poin apa yang kita sebutkan sebelumnya adalah ya'atau ghairillahi haqut tashri'i memberikan kepada selain Allah hak tashri'i hak pembuat syariat hak hak pembuat hukum seperti diktaturiyah yakni diktatur atau demokratiyah ya'atau kata orang hukum ini untuk rakyat dan kembali kepada rakyat kebenaran itu dihukum oleh kebanyakan suara subhanallah al-hakum ya rabbi kemana itu datang dari rabbi demokratiyah tidak sama dengan syurah syurah adalah bermusyuara di dalam apa namanya di dalam permasalahan-permasalahan dunia ada pun permasalahan hukum tidak ada musyuara kecuali hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita lihat memberikan hak untuk mencetuskan syariat kepada selain Allah ya dimana mereka-mereka yang membolehkan membuat syariat menyelisih dari syariat Allah maka ini juga terancam terancam keislaman kita kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala saya berfirma dalam suara syurah apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat membuat undang-undang membuat hukum untuk mereka apa dari agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya maka memberikan hak membuat syarat kepada selain Allah maka ini bagi orang yang memberikan menyerahkannya ya akan khawatir ya akan keimanan yang ke-18 yang ke-18 mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah? atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? seperti menghalalkan zina ya menghalalkan zina menghalalkan minuman khamar atau menghalalkan riba ya bukan disebabkan oleh penghalalnya bukan disebabkan oleh pentawilan maka hal yang seperti ini ya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan berarti dia menentang menentang dan membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala bentuk menghalalkan atau bisa diindikasikan sebagai menghalalkan zina yaitu seperti membuat lokalisasi maksudnya lokalisasi untuk perbuatan zina ya mungkin diantaranya ada supaya terjauh dari kota dibikinkan lokalisasi di satu pulau ini berarti kenapa kita buat lokalisasi kenapa kita izinkan ya apa kita mengatakan itu adalah halal kalau kita mengatakan itu haram kenapa kita lokalisasikan ya kalau seandainya ya kita tidak menghalalkannya menyetujui lokalisasi khawatir kita itu termasuk juga mengizinkan atau menyetujui perbuatan zina maka tidaklah orang-orang yang memangku jabatan jangan sama sekali membuat lokalisasi jika anda adalah seorang muslim jangan membuat lokalisasi jangan mengusulkan tapi yang seharusnya anda lakukan apabila anda memiliki kekuasaan adalah menutup itu semua menutup kemungkaran dan dia ubah dengan tangannya ini adalah orang yang memiliki kekuasaan jadi kalau seandainya kita sengaja membuat lokalisasi khawatir kita itu ya terindikasi adanya unsur menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah SWT sementara kalau kita lihat jual beli minum khamar dan zina sudah jelas-jelas nyata haram kalau di Al-Quran Allah SWT mengatakan Allah SWT mengatakan Allah SWT mengatakan Allah mengalalkan jual beli dan mengharamkan riba kemudian yang ke-19 adalah meyakini ideologi-ideologi yang menghancurkan yang menyesatkan ideologi seperti ideologi komunis syu'ayah komunis mersis mosad yahudi atau ilmani sekuler yang memisahkan agama dengan dunia atau agama dengan negara yah atau kaumnya nasionalisasi atau nasionalis nasionalis yang mendulukan nasionalis nasionalisnya daripada keislaman maka ini adalah ideologi-ideologi yang seharusnya kita sebagai seorang muslim hanya mencari ideologi islam itulah makanya kita mengatakan radiyutubillahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadi s.a.w. aku rida Allah sebagai rab islam sebagai agama kalau kita rida kita sudah mencukupi tidak mencari yang lain wamiya bintagairal islami dinan siapa mencari selain dari islam itu sebagai agama ideologinya keyakinannya falayukbala minuh tidak akan diterima darinya wafil akhirat minna khasrin dia pada akhirat nanti akan menjadi orang-orang merugi kemudian yang ke-20 adalah tabdil ad-dini merubah agama dan pindah dari agama islam kepada agama lain ini akan tentu menggugurkan ke islaman kita karena Allah s.w.t mengatakan siapa yang murtad dari agamanya dari kalian maka dia meninggal dunia maka dia adalah kafir wafayamut wahua kafir dia meninggal dunia dalam kondisi kafir fa'ulai kahabitut amaluhum di dunia al-akhirat mereka adalah orang-orang yang agama mereka agama mereka agama mereka adalah amalah amalah mereka gugur ya dan mereka merugi dunia dan akhirat nabi s.w.t mengatakan siapa yang merubah agamanya menukar agamanya dari islam kepada non islam maka faqtuluh kata nabi bunuh dia ini karena membahayakan ya membahayakan jangankan itu penistaan agama yang tidak ditegakkan kepadanya hukum dimana sudah jelas keputusan bahwa penistaan agama itu adalah kriminal yang telah disahkan secara konstitusi di negara kita kalau tidak ditegakkan akan muncul ribuan orang-orang yang akan menistahkan agama islam dan itu kita lihat di facebook bagaimana orang-orang dengan remeh dan lentengnya dia menghina merendahkan agama islam maka anda harus menegakkan siapapun orangnya pada pundak-pundak anda yang melakukan tugas anda akan dipinta pertanggungjawaban nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan 6 poin yang kita pelajari ini bermanfaat 5 poin ya ya 5 poin yang kita pelajari semuanya mudah-mudahan pada bertemu berikutnya akan kita lanjutkan hal-hal yang masih tersisa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapa di mana Bapak ikut Bapak Muzakar dari Solo ya silahkan Pak Muzakar yang akan ditanyakan ya tentang pembatalan islam tadi ya di negara kan tidak tidak berdiri hukum islam ya padahal padahal dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah wa malayakum bima'an zalallah fa'ullah ikaw mul kafirun yang tidak menghukum dan menghukum Allah maka janya orang yang kafir ayat selanjutnya maka janya orang yang aniaya ayat selanjutnya maka janya orang yang pasti apakah taruh ikut apakah awak tidak menghukum islam ayat hukum hukum islam apakah masuk pembatalan pembatalan islam tapi negara awak kan tidak berdiri hukum islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan terkadang sebagian kaum muslimin tidak mau dia pergi ke pengadilan agama contoh di dalam pembagian warisan hukum islam sudah jelas bagaimana pembagian warisan di dalam pengadilan agama sesuai dengan hukum islam maka seharusnya setiap muslim itu dalam perkara ini adalah dia kembali kepada hukum islam memang kita akui bahwa hukum-hukum yang lain secara hukum pidana itu adalah apa namanya tidak sesuai dengan hukum syariat ya seperti misalkan keluarga bapak terbunuh maka hukum islam kan dikisos tapi bagi kita untuk mengambil hak kita kita bisa ajukan kita ajukan ya tapi kalau seandainya yang memutuskan hakim-hakim lah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah ya hakim yang bertanggung jawab kepada Allah atau yang penuntut umum ya saya pernah ketemu dengan seorang dan dia adalah waktu itu salah satu kejati dia katakan Ustaz saya ketika menuntut di dalam pengadilan saya tuntut sesuai dengan syariat islam jika seandainya dia membunuh saya tuntut untuk dibunuh ya adapun kalau seandainya yang memutuskan diberikan keputusan tidak itu kurung dan yang lainnya itu kan terserah orang yang menghukum berarti disitu akan muncul kembali kepada seorang seorang hakim yang apa namanya harus memutuskan sesuai dengan syariat maka hati-hati seandainya ada anda sebagai hakim ya ketika memutuskan satu keputusan yang ditudukan dengan syariat khawatir ya khawatir kita termasuk apa yang dikatakan di dalam ayat tadi fa'ulaikahumul kafirun fa'ulaikahumul zalimun fa'ulaikahumul fasikun ya bahkan ulama pun memiliki perbedaan dalam masalah lain kalau seandainya dia tetap mengakui bahwa hukum islam adalah hukum yang benar hukum yang lebih baik yang pantas yang kita lakukan ya maka sementara dia tidak kuasa untuk melakukannya mungkin khawatir jabatannya hilang dan sekian hal yang lain bukan dia mengatakan bahwa hukum manusia lebih baik-baik daripada hukum Allah tidak maka ketika orang itu melakukannya karena masalah dunianya syahwatnya bukan karena dia meyakini itu adalah dibolehkan maka kalau kita lihat ulama mengatakan sampai derajatnya adalah kufur duna kufrin kufurun duna kufrin kekufuran dibuah dari kekufuran besar makanya dia termasuk kufur kecil walau 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 terima kasih Menyimpang dari pembahasan Tentang tolat Kalau berjamaah hanya dua orang Susunannya sebenarnya yang bagaimana Kadang kan ada yang seperti biasa saja Satu imam di depan, satunya di belakang Ada yang sejagar Nanti ada yang mundur sedikit Sebenarnya yang paling benar yang mana Ustaz Dan apakah sahnya yang mana Atau tiga-tiganya sah Berjamaahnya atau bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam masalah sholat berjamaah Apabila terjadi disitu adalah Seorang imam dan seorang mahmum Maka sholatnya mereka sejajar Sejajar Bukan maju ke sedikit Imamnya tidak Tapi sejajar Di samping imam, samping kanannya Dan dia sejajar Di dalam sholat Wallahu'ala Tapi kalau seandainya Yang satu imam Tentu adalah laki-laki Mahmumnya perempuan tetap di belakang Kalau mahmumnya ada perempuan Kalau seandainya mahmumnya dan imamnya adalah perempuan di samping Kalau seandainya banyak pun Imamnya di tengah-tengah Yang sejajar dengan mahmum semuanya Tidak seperti yang laki-laki Wallahu'ala Ya, syukur Selanjutnya dari pesan singkat Dari hamba Allah di Bogor Sekarang ini kan banyak penista agama Apakah sikap kita terhadap mereka Apa kita harus memeranginya dia Ya, yang pertama Kita harus berikan Apa namanya Kita tidak boleh Di dalam Negara hukum Kita tidak boleh mengambil hukum Dengan tindakan Individual Ya Kita bisa Secara hukum individu itu adalah Menyikapi kepadanya Tidak menyapanya Begitu juga dengan Hukum kemasyarakatan Kita kucilkan dia Ya Sehingga dia merasa terhukum dengan kondisi itu Ada pun secara hukuman Aturan Itu yang boleh melaksanakannya Adalah Pemerintah Ya Maka Supaya Kelakuannya tidak berulang Kita harus tangkap Ya Ya ini Pihak yang berwenang Dia harus tangkap Lalu dia berikan hukum Sesuai dengan yang telah ada Walaupun dia minta maaf Walaupun kaum muslimin minta maaf Memberikan maaf Karena Masalah agama bukan haknya Muslim Tiba-tiba itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Tetap ditegakkan Kalau tidak ditegakkan Akan muncul Penusta-penusta yang alai Ya Maka pemerintah punya kewajiban Kalau dia tidak jalankan Semua lembaga Yang terkait dengan itu Berkewajiban Untuk menjalankannya Memprosesnya Ya Kalau tidak dilaksanakan dengan adil Pengadilan Allah yang maha adil Akan berada di hadapan anda Anda mungkin bisa menang Di dunia Tapi di akhirat anda Tidak akan menang Hati-hati Kehidupan kita di dunia ini Hanya sementara Ya Nah Kehidupan akhirat yang abadi Kita mau Azab Yang perasaannya adalah sebentar Atau kita mendapatkan Azab yang lama Nah tentu Kalau seandainya kita merasa Bahwa ada kepentingan Yang akan Pentingan pribadi Yang akan harus kita hilangkan Demi menegakkan kebenaran Maka anda akan Diberikan kedudukan tinggi Sya Allah Dan di akhirat Anda tidak akan Dipertanyakan lagi Ya Tapi sebaliknya Jika Kepentingan pribadi Yang sesaat Anda pertahankan Anda korbankan Akhirat Itu namanya Anda menjual yang mahal Dengan harga yang murah Wallahu tala'alam Ya 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 Selanjutnya kita Angkat penuh Form yang masuk Pada pagi hari ini Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Siapa di mana Bapak Bustradin Di Solo Ya Silahkan Bustradin Menanyakan Habis yang berkenaan Dengan Salat orang Sakit Bustad Nah Begini Saya pernah Berta Bahwa Nabi melihat Orang Sakit Kemudian Dia salat Di atas Bantal Lalu Bantal Itu Dilempar oleh Rasulullah Kemudian Digantinya Dengan Kayu Lalu Kayu Dilempar Pula Maka Beliau Mengatakan Salat Di atas Tanah Kondisi Rumah Sakit Mereka Bagi Impus Itu Mereka Tiba Di Tempat Cidur Bukan Bisa Tiba Di Lantai Bagaimana Masalah Nabi Penyelasan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Apa Pertanyaannya Pertanyaannya Tadi Mengenai Sebuah Hadir Ada Dulu Dengan Rasulullah Seorang yang sakit Solat Di atas Bantal Lalu Nabi Katanya Membuang Bantal Itu Kemudian Dia Solat Di atas Kain Lalu Nabi Juga Membuang Kain Itu Nabi Menurut Solat Di atas Tanah Yang pertama Wallahu Ta'ala'alam Saya Tidak Tahu Dengan Kondisi Hadis Itu Wallahu Ta'ala'alam Tetapi Apa Yang dikatakan Syekh bin Nuh Ta'amin Di dalam Masalah Solat Orang-orang Ahlul A'adhar Orang-orang Yang Memiliki Uzur Seperti Orang Sakit Maka Solat Dengan Keadaannya Dia Tidak Bisa Bagaimana Mampunya Fataqullah Mastatatum Bertakwalah Kepada Allah Semampunya Jika Dia Mampu Untuk Solat Yang Lebih Maksimal Lebih Bagus Kalau Tidak Semampunya Dia Ada Hadis Tadi Saya Tidak Tahu Dan Solat Orang Yang Sedang Sakit Di Atas Di Atas Ranjang Solat Syah Wallahu Silahkan Tanya Apa Tutup Kutup Keutamanya Selatan Muluk Amal Sanjadah Terus Lagi Apa Yang Istilah Kodam Karena Ada Orang Bisa Mengebate Orang Terus Bisa Mendatangkan Ahli Kudur Bisa Mendatangkan Ahli Kudur Bisa Tahu Yang Kudur Ada Yang Selafa Ada Yang Sahagia Terus Dibetulkan Ada Ustadz Bisa Dengan Keilmuannya Itu Bisa Dibetulkan Dibetulkannya Maksudnya Apa Bu Ya Orang Seperti Itu Bisa Menghadirkan Ahli Kubur Bisa Ngobrol Datang Ke Orang Itu Cerita Ahli Kebur Yang Celaka Yang Bajar Kebur Punya Kodam Ya Surat 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 Muluk Sudah Jelas Yang Sesuai Dengan Dilihatkan Oleh Abu Dawud Bahwasannya Siapa Yang Membaca Surat Muluk Surat Yang Ada 30 Ayat Di Dalamnya Maka Akan Memberikan Syafaat Kepadanya Ini Yang Pertama Ada pun Surat Ahli Flamim Sajadah Itu Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Membacanya Pada Pagi Jumat Yang Diiring Dengan Surat Ad-Dahar Atau Surat Al-Insan Hikmah Hikmah Disitu Adalah Karena Mengingatkan Kepada Jamaah Apa Yang Telah Terjadi Dan Apa Yang Terjadi Pada Hari Jumat Ya Karena Kalau Kita Lihat Dua Surat Ini Menceritakan Tentang Pencipta Manusia Dan Apa Yang Akhirnya Manusia Di Kehidupan Akhirnya Ada pun Dalam Permasalah Khadam Khadam Ini Berarti Jin Kita Tidak Boleh Minta Tolong Kepada Jin Kita Hanya Minta Tolong Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Dia Mengatakan Dia Bisa Berdialog Dengan Ruh Dan Yang Lain Tidak Tidak Bisa Sama Sekali Tidak Apa Yang Digambarkan Itu Semuanya Adalah Jin Ya Syaitan Yang Berusaha Menyesatkan Manusia Karena Kenapa Ruh Itu Dia Sudah Pindah Kepada Alam Ruh Kepada Alam Berzakhiyah Ya Alam Antara Dunia Dengan Alam Dunia Dan Alam Akhirat Jadi Tidak Akan Mungkin Dia Kembali Ke Dunia Tidak Akan Mungkin Ruh Itu Berkentayangan Di Rumah Berkentayangan Di Pohon Besar Itu Adalah Keyakinan Agama Lain Bukan Keyakinan Agama Islam Apalagi Kalau Seandainya Dia Bisa Merubah Orang Yang 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 Di Dalam Kuburnya Sengsara Menjadi Baik Nabi Saja Tidak Bisa Melakukan Itu Nabi Ketika Dia Melewati Dua Kuburan Kata Nabi Mereka Keduanya Serang Diazab Mereka Diazab Disebabkan Dosa Besar Yang Pertama Dia Tidak Bersuci Dengan Dengan Kencingnya Yang Kedua Dia Suka Menebar Isu Sehingga Fitnah Sehingga Mengadu Dombah Nah Lalu Nabi Meletakkan Pelapak Korma Dia Berharap Semoga Adab Mereka Itu Diringankan Selama Pelapak Korma Ini Masih Basah Itu Dia Mengatakan Semoga Kalau Tidak Tentu Nabi Akan Berdialog Dengan Orang Itu Dikeluarkannya Kenapa Kamu Begini Yaudah Saya Memohon Kan Begitulah Ya Nah Maka Orang Yang Mengatakan Itu Bahwasannya Dia Berdialog Dengan Itu Pembohong Besar Pembohong Besar Jangan Yang Dia Ajak Membicara Itu Adalah Syaitan Jin Ya Dan Itu Memungkinkan Dan Syaitan Berusaha Untuk Menyesatkan Masih Wallahutara'ala Selanjutnya Selanjutnya Kita Coba Angkat Telefon Yang Masuk Pada Pagi Hari Ya Silahkan Halo Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Bapak Dari Edi Gunung Medan Tama Seraya Ini Mau Tanya Ustadz Ada Tuntunannya Mendoa Menjelang Bulan Promotan Itu Kalau Tidak Ada Apa Boleh Kita Mengikutinya Doa Maksudnya Apa Mendoa Doa Masuk Oh Gitu Nah Yang Keduanya Saya Penderita Asma Iya Penderita Asma Berpuasa Siang Itu Saya Menggunakan Pintolin Enheller Obat Isaf Membatalkan Puasa Iya Iya Cukup Pak Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Yang pertama Nabi Tidak Pernah Mengajarkan Kepada Kita Adanya Makan Makan Bersama Untuk Doa Sebelum Masuk Ramadan Tidak Ada Ulama Dulu Parasalaf Dulu Hanya Berdoa Di rumahnya Ya Allah Panjangkan Umurku Sampai Allah Membalik Ini Ramadan Apa Namanya Allah Membalik Ini Ramadan Ya Allah Sampaikan Umurku Ke Ramadan Ya Wasallimu Li Mudahkan Kepadaku Ya Wa Tasalamuh Mini Dan Terimalah Dariku Jadi Ini doa Orang-orang Dahulu Dan doa Doanya Sendiri Supaya Dia Sampai Umurnya Ke Ramadan Adapun Kita Mengundang Orang Dikatakan Kita Mendua Menjelang Ramadan Itu Tidak Pernah Ada Yang dilakukan Dari Nabi Rasulullah Wa Wasallam Kemudian Ada Pun Orang Penyakit Asma Kemudian Dia Menyemprotkan Kerongga Mulutnya Supaya Nafasnya Lebih Lancar Sheikh Nuthemi Mengatakan Itu Tidak Membatarkan Kuasa Karena Dia Memasukkan Aroma Harum Atau Aroma Atau Sesuatu Yang Melapangkan Nafasnya Itu Adalah Karena Dia Bukan Menelan Ya Kalau Menelan Dia Membatarkan Tapi Ini Adalah Untuk Membuat Bahwa Penapasannya Menjadi Renggang Wallah Terakhir Pada Bagi Ini Ya Silahkan Alap Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Dengan Siapa Dimana Pak Dengan Juliadi Di Langkah Ya Silahkan Pak Juliadi Pak Ini Kasusnya Tentang Salat Ya 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 Silahkan Pak Ustaz Imam Tadkala Salat Ashar Dia Tanya Lagi Ya Setelah Berdiri Tegak Ada Makmum Sudah Tegak Sempurna Ustaz Kemudian Ada Makmum Mengatakan Subhanallah Kemudian Imam Turun Turun Duduk Duduk Pasau Akhir Salam Hingga Salam Dan Dia Tidak Tidak Susah Ustaz Itu Gimana Hukumnya Kemudian Kalau Imam Dia Tetap Tegak Ustaz Ini Gimana Makmum Ustaz Apakah Ikut Ikut Imam Ke Rakaat Yang Kelima Atau Imam Tetap Tetap Duduk Ustaz Ini Mohon Penjelasan Ustaz Karena Kemudian Imam Kalau Diingatkan Pun Sudir Sahwi Dia Tidak Pernah Mengindahkan Itu Gimana Kita Makmum Di Bapak Ustaz Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Ini Sering Terjadi Khawatir Ini Sholat Imam Kurang Konsentrasi Betul Ya Pertama Kita Harus Dudukkan Saya Akan Berikan Gambaran Bahwa Terjadinya Kekeliruan Di dalam Sholat Itu Satu Hal Yang Lumrah Karena Manusialah Namanya Tidak Namanya Insan Illa Lid Nisyani Tidak Namakan Manusia Itu Insan Itu Insan Manusia Itu Namakan Insan Karena Lid Nisyani Nisyan Itu Lupa Satu Karakter Yang ada Pada Manusia Adalah Lupa Dan Terkadang Ada Lupa Itu Ada Nikmat Ada Menjadi Sengsara Nikmat Dalam Sholat Tidak Boleh Kita Lupa Tapi Kalau Seandain Terjadi Kekeliruan Maka Perlu Kita Ada Solusinya Yang Pertama Saya Akan Berikan Ada Dua Kekeliruan Yang Pertama Adalah Lupa Tesahut Pertama Lupa Pada Tesahut Tesahut Pertama Tahunya Imam Naik Kerekaat Ketiga Saya Ingat Saya Sempurnakan Pembahasannya Dari apa Yang ditanyakan Tadi ditanyakan Adalah Rekat Kelima Saya Mulai Karena Adanya Kerancuan Oleh Sebagian Orang Dia Berdiri Kerekaat Ketiga Maka Dilihat Jika Seandainya Dia Sudah Berdiri Dengan Sempurna Sudah Dia Berdiri Dengan Sempurna Dia Sudah Mulai Berarti Dia Sudah Masuk Kepada Rekat Berikutnya Dalam Kondisi Itu Imam Tidak Boleh Lagi Turun Ke Bawah Walaupun Makmum Mengatakan Subhanallah Kenapa Karena Dia Sudah Masuk Kepada Rekat Ketiga Kewajiban Yang Dilakukan Oleh Makmum Adalah Mengikuti Imam Kalau Seandainya Imam Belum Berdiri Dengan Sempurna Maka Ketika Diingat Koleh Makmum Imam Harus Turun Dan Dia Tersyaut Pertama Dalam Kondisi Kedua Kondisi Ini Makmum Imam Sujud Sawi Dan Diikuti Makmum Sebelum Salam Dia Sujud Sawi Sebelum Salam Ada Pun yang Kedua Jika Seandainya Imam Keliru Dan Dia Berdiri Ke Rakaan Kelima Sementara Surah Zohar Asar Dan Misha Hanya Empat Rakaan Maka Ketika Imam Naik Ke Rakaan Yang Kelima Diingat Kelima Subhanallah Sempurna Atau Tidak Sempurna Dia Berdiri Pada Rakaan Kelima Imam Harus Turun Harus Turun Kalau Seandainya Imam Bersyukur Dia Di Rakaan Lima Itu Sementara Dia sadar Oh iya Saya lupa Ini Rakaan Kelima Tapi Bagaimanalah Saya Sudah Berdiri Dengan Sempurna Enggak Kalau Dia ingat Bahwa Itu Ada Rakaan Yang Kelima Menurut Dia Dia Harus Turun Tidak Boleh Dia Mempertahankan Ya Karena Rakaan Kelima Adalah Batar Berbeda Dengan Rakaan Ketiga Rakaan Ketiga Bagian Dari Solat Dan Dia Sudah Masuk Kedalam Rakaan Ketiga Maka Dia Harus Turun Ya Ketika Dia Harus Turun Dia Tersyahut Maka Dia Salam Setelah Salam Dia Sujud Sahwi Sujud Sahwinya Sujud Duduk Dengan Takbir Allah Akbar Dia Sujud Allah Akbar Dia Duduk Terjadi Perbedaan Apakah Dia Tersyahut Lagi Atau Tidak Sebagai Pendapat Ada Tersyahut Lagi Ada Mengatakan Tidak Tapi Dia Salam Dua Kali Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Itu adalah Sujud Sahwi Setelah Salam Dia Lakukan Dua Kali Kemudian Dia Salam Dari Sujud Sahwi Tapi Kalau Seandainya Imam Tetap Bersukuk Kuhli Rakaat Yang Kelima Itu Menurut Makmum Tapi Menurut Dia Yakin Itu Adalah Rakaat Yang Ke Empat Menurut Dia Lalu Bagaimana Dengan Makmum Makmum Yang Yakin Itu Adalah Rakaat Yang Ke Bagi Imam Maka Makmum Tidak Boleh Mengikuti Imam Dia Duduk Sampai Menunggu Imam Itu Teshawud Dan Salam Bersama Imam Kalau Seandainya Begitu Imam Menyapakah Sujud Tidak Karena Dia Merasakan Itu Adalah Rakaat Ke Empat Dan Dia Yakin Itu Rakaat Ke Empat Tapi Kalau Seandainya Dia Keliru Adalah Dia Sujud Sahwi Imam Yang Tidak Sujud Sahwi Tentu Ini Adalah Beban Bagi Dia Imam Itu Bukan Jabatan Kerhormatan Tapi Imam Itu Ada Jabatan Tanggung Jawab Kalau Seandainya Salat Imam Yang Menanggung Kalau Kena Itu Imam Harus Berilmu Tentang Ini Tentang Sujud Sahwi Saya Rasa Mudah-mudahan Sudah Clear Mudah-mudahan Berfaat Kita Ingatkan Kepada Imam Kalau Perlu Kita Ambil Buku Tentang Sujud Sahwi Kita Hadiahkan Ke Imam Pak Ini Ada Buku Bagus Tentang Sujud Sahwi Mohon Kalau Seandainya Bapak Berkenal Untuk membacanya Saya Rasa Ini Lebih Baik Kalau Kita Tidak Bisa Menerangkan Apalagi Mungkin Karena Kita Sudah Membaca Sementara Background Kita Tentang Ilmu Tidak Ada Ilmu Pendidikan Agama Maka Boleh Jadi Sebagian Orang Kurang Menerima Dengan Kita Kita Kasihkan Buku Buku Silahkan Dipaca Tentang Sujud Sahwi Bagaimanapun Itu Bapak Penanggung Jawabnya Mudah-mudahan Ini Bertambah Ilmu Bapak Kalau Seandainya Anda Tolong Berikan Kepada Kami Supaya Kami Juga Berilmu Ya Mudah-mudahan Bisa Kita Ajak Dia Berjalan Dengan Baik Wallah Ya Terima kasih Jawabannya Dan Selanjutnya Sebelum Kita Tutup Kita Menyampaikan Kesimpulan Dari Kajian Kita Pada Hari Hari Baruk Pemirsa Yang Mila Allah Subhan Wa Ta'ala Apa Yang telah Kita Pelajari Tadi Ada Berapa Lima Poin Dari Hal-hal Yang Membatalkan Keislaman Berhukum Dengan Hukum Selain Hukum Islam Atau Tidak Ridha Dengan Keputusan Hukum Islam Ini Bisa Hak Pembuatan Syariat Kepada Selain Allah Yang Ketiga Adalah Menghalalkan Apa yang Diharamkan Dan Menghalalkan Apa yang Dihalalkan Kemudian Merubah Agama Kemudian Memegang Ideologi Selain Agama Ideologi Islam Atau Selain Ideologi Islam Maka Itu Bisa Membatalkan Menggugurkan Keislaman Kita Maka Kita Harus Hati-hati Ya Sangat Harus Hati-hati Apapun Yang Harus Kita Hadapi Ya Karena Dunia Ini Ada Jembatan Bagi Kita Akhirat Mudah-mudahan Berfaat Assalamuala Wala Ali Wa Sarih Ya Tep Seorang Kasih Kita Ucapkan Kepada Bu Yang Kepada Pada Hari ini Bapak Ibu Mulakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikalah Perjumpaan Sunnah Fajar Kajian Taufid Pada Pagi hari ini InsyaAllah Minggu depan Kita Akan Jumpa Lagi Bermakas Yang Berbeda Jazakum Allah Khairan Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Pada Pagi Hari Ini Namun Kami Tidak Bisa Mengangkat Seluruh Bermakas Bermakas Tanya Nabi Pesan Singkat Yang Masuk Pada Pagi Hari Ini Untuk Dijawab Lebih Kita Karena Keterbatasan Waktu Dan Demikalah Kita Tutup Dengan Bacaan Subhanak Allah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Mengikuti Acara Selanjutnya Barakallahu Terima Sampai 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 Sampai